Sebelum lihat video ini, saya sarankan kalian lihat dulu video saya tentang SMS playback, video nomor 1, agar kalian tidak bingung nantinya. Ya, langsung saja kita mulai. Jadi, ini adalah skema dari lampu yang kemarin kita perbagi. Dan langsung saja saya perkenalkan komponennya. Jadi, di sini ada resistor segreng. Ada dioda jembatan. Kondensator 100nano, 275V. Induktor. Helicoprimer. Aresan. Cip EWM. Induktor atau trafo. Helicoprimer. 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 Dioda ES1J. Kondensator keramik. Resistor 510kΩ. Kemudian, lampu LED 2835 9V. Di rangkai 18S 2B. Dan sekarang kita bahas cara kerjanya. Jadi, pertama, listrik 220V AC masuk dari sini. Kemudian, melalui resistor segreng dan kondensator. Kemudian, disarahkan oleh dioda jembatan. Kemudian, melewati induktor. Helicoprimer. Menuju Helicoprimer. Dan di Helicoprimer ada tegangan sekitar 310V DC. Kemudian, disini, chip PWM membutuhkan suplai daya agar bisa bekerja. Dan disini, suplai daya untuk chip diambilkan dari rel HP positif 310V. Menuju ke kaki 4. Dan tegangan negatifnya didapat dari rel HP negatif menuju kaki 1. Sekarang, chip PWM sudah mendapat daya. Dan mulai bekerja mengaktifkan MOSFET yang ada di dalam chip PWM. Menyambungkan kaki drain dengan source. Jadi, arus bisa mengalir melalui elko, melalui LED, melalui induktor, melalui MOSFET, R-SUN, menuju ke dioda jembatan. Dan polaritas tegangan di induktor adalah seperti ini. Dan disini, kita masuk langkah simpan. Dan langkah simpan ini akan terus berlangsung sampai arus yang melewati R-SUN ini sudah mencapai batas. Ketika arus sudah mencapai batas, maka chip PWM akan menonaktifkan MOSFET dan memutuh suplai arus ke induktor. Kemudian, induktor akan melepas energi medan magnet sebagai energi listrik, dan polaritas tegangan di induktor berubah menjadi seperti ini. Kemudian, energi listrik dari induktor ini dialirkan ke dioda ES1J, melalui elko, melalui LED, dan balik ke induktor. Dan disini, kita masuk langkah buang. Dan kemudian, energi di induktor ini habis, dan kita masuk ke langkah simpan lagi untuk mengisi induktor. Jadi, kita masuk langkah simpan, langkah buang, langkah simpan, langkah buang, dan begitu seterusnya. Dan kesimpulannya, rangkaian driver lampu Philips LED 19W ini adalah rangkaian flyback step-down converter tanpa regulasi tegangan. Jadi, disini hanya ada regulasi arus. Dan saya rasa itu saja. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan jumpa lagi di video saya selanjutnya.